Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Uji TNC Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Disini saya mempunyai kipas angin Kipas angin ini suaranya kasar ya Suaranya kasar Padahal ini enteng ya Dan akan kita tes dulu Apakah memang benar kipas angin ini suaranya kasar Oke Memang benar ya Kipas angin ini suaranya kasar ya Kita cabut dulu Dan langsung akan kita bongkar saja Sebelum kita bongkar Yang memberikan super tank, super jet dan super sticker Akan saya share di tab komunitas saya Uji TNC Supaya kita belajar bersama-sama Dan berkembang bersama-sama tentang permasalahan elektronik Oke Akan kita lanjut Kita bongkar dulu Kipas angin suara kasar ya Oke Sudah kita bongkar Dan akan kita cek apa permasalahan kipas angin ini kasar ya Dan lanjut akan kita bongkar dulu Di bagian AC Oke Sepertinya ini ya Yang menyebabkan kipas angin ini kasar Kita bongkar suaranya Dan kita bongkar saja Kita ampas dulu ya Yang kearatan ini Kita ampas dulu Dan limitation Kipas angin ini Dan Toh Kipas angin Kipas angin setelah kita bongkar dan kita amplas bersih seperti ini lalu kita ambil kita ambil gemuk ya jangan minyak tapi gemuk kita gemukkan di sini kita kasih di sini beginilah cara mengatasi kipas angin kasar ya setelah kita gemuk begini di bagian ini juga kita kasih ya kita kasih pelumas dan di sini juga kita kasih pelumas di dalamnya ya setelah begini kita pasang lagi kita pasang lagi dan langsung kita baut ya sudah kita pasang karena ini masih seret ya karena ini masih seret kita ambil dan kita beginikan ya oke dan sekarang langsung akan kita pasang langsung akan kita pasang selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita pasang begini dan kita pasang baling-balingnya dan sekarang siap kita tes oke langsung akan kita tes saja apakah setelah kita kasih pelumas ya kita kasih pelumas suaranya masih kasar oke akan kita tes dulu sekarang sudah tidak kasar lagi suaranya kipas angin suara kasar kita hanya kasih pelumas saja di bagian asnya dan setelah itu dan setelah itu kipas angin kembali normal itu saja teman-teman cara memperbaiki kipas angin sangat mudah dan sangat gampang oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan komennya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari uji internet untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik silahkan tinggalkan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati